Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mendorong penggunaan bahan bakar gas BBG untuk para nelayan. Hal itu juga sebagai bentuk percepatan konversi bahan bakar minyak BBM ke BBG. Susi menargetkan sebanyak 600 ribu nelayan ini dalam 5 tahun mendatang. Susi menambahkan untuk menjalankan kebijakan tersebut memang harus ada peraturan Menteri ESDM agar ada payung hukumnya. Selama ini pihak Kementerian ESDM sudah menjalankan pilot proyek penggunaan BBG bagi nelayan di beberapa wilayah Indonesia. Nelayan bisa pakai gas, kemudian kita ingin nambah armada tangkap, upgrade yang 5 ton dijadikan 10 ton, yang 10 jadikan 20, yang 20 jadikan 30. Biar nelayan kita lebih mampu. Sama juga ke gas yang bisa dialihkan ke gas, yang kecil-kecil mungkin bisa langsung. Kan belum diperuntukkan menelayan, belum masuk yang diperbolehkan kan, tapi sebetulnya sudah boleh sih. Tapi resumennya belum boleh. Jadi kapan Bu harus sudah mulai bisa pakai? Harus ada peraturan dari Bapak Menteri ESDM. Sebab mereka bisa pakai BBG.